Intro Selamat datang Pak Dahlan Istan Nah, panjangan disini ya Pak Kami juga sudah siapkan Pak Direktur Prof Badri Munir Selamat datang juga di studio Air Langga Forum Kalau Pak Dahlan juga hadir gini Kita Alhamdulillah Jadi Air Langga Forum ini Memang sebagai persembahan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Air Langga Tepat hari ini itu Seperti Pak Dahlan mendirikan This way Agak kepepet tapi bahkan Percetakannya saat itu katanya ada Trouble-trouble ya sama kami ngalami Hal-hal yang sama tapi tetap harus berangkat Karena termotivasi Pak Dahlan Termotivasi Pak Dahlan Ini Dipakai Bapak Nah Oke Alhamdulillah kalau Pak Dahlan ini senyumnya kok Tambah cerah terus gitu ya Senyum karena merasa Tadi ngebut Dari tempat satu acara Kesini supaya tidak lebih terlambat Oh iya 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 Alhamdulillah sekali Jadi Pak Dahlan ini Kalau diketahui Para sifitas akademika Universitas Air Langga Khususnya Sekolah Pasca Sarjana Insya Allah Beliau ini berkenan untuk menjadi Dosen disini Kedepan Bahkan Kita sudah agendakan Kalau berkenan Lamarannya tidak sekedar itu Tapi juga Guru besar luar biasa Sekolah Pasca Sarjana Itu Idenya Dari Pak Direktur Prof. Badri Munir Iya Kita Sapa juga Pak Bupati Pak Mekasan Yang hari ini Tadi sudah berangkat Pak Dahlan Tetapi Di tengah perjalanan Harus kembali Karena Istrinya melahirkan Selamat 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 Pak Bupati Ini Sepertinya Mungkin masih Urusan kelahiran Ini gitu ya Dan telah hadir juga Disini Direktur Sekolah Pasca Sarjana Ini Sama mudanya Kalau dengan Pak Dahlan Lebih muda Pak Dahlan itu Lebih muda Meskipun Pak Dahlan itu Tahun 1951 Tapi hatinya kan 31 Tapi muda 11 tahun 11 tahun Itu ya Kalau Prof. Badri ini Guru besar Termuda saat itu Di Universitas Air Langga Karena usianya 38 tahun Saat itu Nah Pak Dahlan Ini Dengan Air Langga Forum Kami punya Harapan besar Dengan Panjenengan Yang punya Motivasi Terus Menerus Tapi nama Panjenengan ini Kenapa ada Yang manggil Cak Dahlan Ada Abah Dahlan Ada Pak Dahlan Apa ada Kisah-kisah Dan ceritanya Kalau kami baca Disini gak ketemu Soalnya itu Abah itu Belakangan Karena anak-anak saya Kan manggil saya Abah Terus Terus didengar Dengar oleh teman-teman Teman-teman Anda yang ikut Manggil Abah 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 itu kan Istri saya kan Dari Kalimantan Kalimantan Memang Biasa Ayah itu Dimanggil Abah Dari Bahasa Arab Jadi itu aja Kalau Bahasa Arab itu Jadi itu menunjukkan Bahwa Abah Dahlan Memang betul-betul Tera pesantren Pesantrennya itu Memang Blok M Blok M Itu blok Jadi beliau Magetan Di Magetan Dan Disini itu Kita tahu Ada guru besar muda Pro Badri Pro Badri kok Muda-muda kok Mau jadi guru besar Katanya Katanya Cepet tua malah Gimana Gimana resepnya itu Ya itu Alhamdulillah Diberi Keberuntungan oleh Allah Bisa kenal dengan Banyak orang Yang hebat-hebat Dan Beliau-beliau Mau mementori Baik yang ada Disini Maupun yang ada Di Luar negeri Sehingga Jadi lebih lancar Dari blok M Kita ke blok L Jadi beliau itu Blok Lumajang Blok Lumajang Berarti Sama nanti Kalian saja juga Blok L Kan Lamongan Tapi Bangladesh Bangsanya Lamongan Desa Banglades Banglades Bangsa Lamongan Desa Karena sekarang Saya harus panggil Beliau Prof Dakhlan Jadi Kenapa begitu Karena prosesi Guru besarnya Biar tambah semangat Aba Dakhlan Atau Pak Dakhlan Kalau Menurut Panjenengan Menurut Panjenengan Sebelum urusan-urusan Kepahlawanan Urusan pandemi Urusan ekonomi Apa persepsi Panjenengan Tentang sekolah Pastasarjana Dengan kepemimpinan Yang Guru besar muda Kira-kira harapan Dari orang luar Tapi nanti Akan masuk Menjadi bagian Di kami semuanya Apa harapan besar Panjenengan Tentang kampus Tentang UNER Tentang dunia Internasional Apa yang perlu Kami persiapkan Misalnya Ya tentu Saya salut Ada Profesor muda Mau menjadi Direktur Pasca Sarjana UNER Dan tentu Harapan kita Pasca Sarjana UNER ini Akan menjadi Center of Excellence Terutama Tentang Di bidang Pemikiran Karena Surabaya ini Terkenal sebagai Kota dagang Industri Zaman Belanda dulu Terkenal sebagai Kota Pelabuhan Kemudian Sebagai Kota yang Dekat dengan Basis perkebunan Sehingga Memang Tradisi Intelektualnya Harus Dikembangkan Supaya Tradisi Dagang Dan Industri Ini Bisa Melebar lagi Menjadi Tradisi Intelektual Jadi misi Prof ini Sangat Besar Karena Harus Mengubah Surabaya Tidak Hanya Sebagai Berwajah Dagang Dan Industri Tapi Juga Berwajah Intelektual Tidak Mudah Tetapi Kan Masih Mudah Sekali Energinya Masih Cukup Lulusan Dari Negara Yang Maju Sehingga Saya yakin Sekali Kalau misi Ini Di Emban Tentu Kita Akan Bisa Mengubah Bukan Mengubah Memperluas Surabaya Menjadi Juga Berwajah Intelektual Nah Tapi Ungkapan Ini Prof Badri Itu Sebenarnya Cambuk Kita Saya denger Kok Malah Khawatirnya Gini Selama Ini Wong Kampus Dagang Terus Kira-kira Ada Jadi Intelektualitas Jangan-jangan Didorong Oleh Beliau Intelektual Apa Antektual Karena Perdagangan Padahal Dari Perdagangan Itu Juga Bisa Lahir Intelektual Intelektual Kan Beliau Juga Bisa Berkembang Seperti Sekarang Pasti Ada Perjikan Intelektual Kira-kira Prof Badri Gimana Kritik Itu Kalau Menurut Kami Di Jajaran Pimpinan Ustaz Alhamdulillah Dalam Lima Tahun Ini Kami Berhasil Meningkatkan Jumlah Publikasi Inia Di Jurnal Yang Trilex Kopus Padahalan Sepanjang Hidup Uner Dari Publikasinya Hanya 623 Dalam Lima Tahun Itu Melonjak Menjadi 7400 Jadi Itu Lonjakan Luar Biasa Tentangan Bagi Kami Bagaimana Menghilir Menjadikan Diskusi Diskusi Ilmiah Tadi Membumi Di kalangan Masyarakat Sehingga Tradisi Intelektual Yang Amanahkan Tadi Kepada Wurusat Alhamdulillah Insya Allah Bisa Kami Fasilitasi Memang kan Tidak mudah Karena Kultur Dagang Kultur Industri Itu kan Kultur Instan Terutama Dagang Karena Perdagangan Itu Bisa Mendapatkan Uang Cepat Kemudian Terlihat Kaya Terlihat Punya Uang Sedangkan Duna Intelektual Itu kan Harus Ada Kesabaran Harus Ada Tradisi Membaca Proses Sehingga Perubahan Dari Masyarakat Dagang Melebar Menjadi Masyarakat Intelektual Tantangannya Tidak Sekedar Bagaimana Karya tulis Di tingkat Internasional Tapi Mindset Mindset Yang Lebih Luas Bagaimana Penghargaan Terhadap Proses Penghargaan Terhadap Ketelitian Dan Penghargaan Kepada Masalah-masalah Yang non-material Itu Bisa Mendapatkan Perhatian Lebih tinggi Misalnya Apakah Menghargai Seseorang Yang Mempunyai Karya Seni Yang Tinggi Itu Lebih Remeh Dibanding Misalnya Sukses Dagang Bagaimana Kemudian Apakah Seseorang Yang Menemukan Satu Teori Di UNER Tentu Banyak Sekali Yang Tertantang Untuk Itu Tetapi Apakah Sudah Mendapatkan Penghargaan Yang Setara Yang Setara Yang Saya Maksud Itu Tidak Harus Material Karena Kalau Material Nanti Kembali Lagi Ke Bangsa Dagang Lagi Tetapi Penghargaan Itu Termasuk Misalnya Proses Karir Yang Tidak Terhambat Kemudian Termasuk Bagaimana Tidak Ada Jels Tidak Ada Iri Iri hati Dari Intelektual Yang Lain Sehingga Misalnya Dihambat Dan Itu Problem Yang Menurut Saya Sangat Besar Di UNER Yang Menjadi Tantangan Di UNER Tidak Problem Itu Apakah Saya Kesini Untuk Ngomong Yang Enak Enak Menarik Pak Tidak Tidak Gini Prof Badri Beliau Bicara Sudah Sungguh Soal Publikasi Soal Menulis Luar Biasa Sekarang Abang Rakhlan Ini Coba Tulisannya Tiap Hari Ada Apalagi Kita Sebelum Dulu Diswey Itu Itu kan Sudah Kita Di Media Luar Biasa Energinya Untuk Menulis Itu Yang Dimana Mana Resetnya Dimana Yang Kurang Kampus Biar Bisa Niru Apa Harus Jadi Wartawan Dulu Kita Ini Setelah Saya Pribadi Ini Penikmat Tulisannya Abang Setiap Subuh Sekarang Subuh Sekarang 3 4 3 Setelah Selesai Bukanya Langsung Diswey Banyak Hal Baru Yang Bisa Saya Dapatkan Energi Yang Begini Ini Bagaimana Abang Membaginya Memang Awalnya Karena Pressure Artinya Saya Harus Mengikuti Prosedur Dimana Seseorang Harus Mendapatkan Sesuatu Yang Bermutu Dan Saya Merasa Bersalah Kalau Menulis Sesuatu Yang Kurang Bermutu Kemudian Ada Pressure Dari Deadline Namanya Bahwa Wartawan Itu Pada Detik Tertentu Harus Melakukan Hal Tertentu Pressure Pressure Itu Membuat Keterpaksaan Pada Awalnya Tetapi Kemudian Menjadi Kebiasaan Jadi Pressure Pressure Seperti Itu Apakah Di kampus Bisa Ditumbuhkan Sehingga Pressure Itu Penting Juga Sehingga Orang Tanpa Pressure Cenderung Santai Tadi Padahal Mau saya Tanyakan Siapa Yang berani Meraser Pak Daglan Ternyata Sudah Ditunjukkan Dulunya Kalau Sekarang Yang Mempressure Adalah Keadaan Yang Sekarang Yang mempressure Adalah Tanggung jawab Saya Karena Tadi Katanya Banyak Pembacanya Sehingga Saya juga Merasa Berarti Saya harus Bertanggung jawab Kepada Sekian Banyak Orang Dan Itu Tidak Tidak Boleh Sembarangan Jadi Sekarang Yang Pressure Bukan Lagi Atasan Atau Bukan Lagi Sistem Tetapi Sudah Terinternalisasi Ke diri sendiri Nah Nah Jadi Pak Dakhlan Ini Pak R Badri Air Langga Forum Ini Juga Disiarkan Langsung Oleh radio-radio Yang tergabung Dalam Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Milik Pemerintah Daerah Sejawa Timur Kami Sudah Berkerjasama Itu Dan Tentu Mereka Semua Juga Memantau Ini Tolong Untuk Suara Catatannya Ternyata Ada Yang Kurang Jelas Apakah Nanti Abad Dakhlan Harus Perlu Mic-nya Lebih Dekat Oh Ini Pakai Mic-ini Ya Iya Jadi Keadaan Bisa Menjadikan Orang Orang Bisa Kuat Apakah Dulu Pro Badri Ini Juga Pernah Dipaksa Oleh Sebuah Keadaan Sehingga Mudah-mudah Langsung Bisa Lulus S2 S3 Di Taiwan Itu Dan Kemudian Pulang Langsung Urusan Guru Besar Gitu Biar Pengalaman Pengalaman Ini Ini kan Didengarkan Oleh Seluruh Sivitas Akad Demika Sekolah Pasar Sardana Uner Eh Kuliah Nggak Enak Antok Rek Jaduk Dipuja Puji Terus Kolo Kolo Punya Pengalaman Ya Kalau Saya Terkait Masalah Pressure Saya Setuju Dengan Pak Dahlah External Pressure Pasti Dampet Ya Pemimpin Saya Waktu itu Cukup Produktif Beliau Salah Satu Distingris Profesor Di Taiwan Di bidang Sategi Terus Beliau Kebetulan Menjadi Dekan Dan Rektor Sehingga Semua Penelitian Beliau Diserahkan Ke Saya Ujung-ujungnya Yang Pressure Saya Untuk Dekan Dari Pendanaan National Science Council Di Satu Sisi Ada Beberapa Rekan Yang Mengatakan Bahwa Kamu Dimapakan Oleh Profesormu Tapi Sisi Lain Saya Mendapatkan Justru Dengan Nge-nger Ke Beliau Saya Mendapatkan Etos Kerja Yang Baik Dan Network Yang Luar Biasa Dari Beliau Yang Dan Tentunya Semangat Untuk Berkontribusi Pada Pengembangan Ilmu Pengetahuan Nulis-nulis Jurnal Di pressure Ujian harus ada Persyaratan Jurnal Internasional Di kami ini Pak Daklan Itu Anu loh ya Jangan Mau tunggu Kuliah Di udar Kok begini Nah Itu Bagian Dari Presser Dan Presser Itu Ternyata Bisa Melahirkan Energi Besar Orang Untuk Bisa Maju Abad Daklan Sampai Produktif Tulisannya Dimanapun 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 Itu Berada Dan Kita Juga Hari ini Disiarkan Live Di jaringan Radio Suara Sidoar Terima kasih Juga Bahkan Suara Sidoar Hari ini Ngirim Reporter Untuk Berita Khusus Dan TVRI Jawa Timur Yang Setianya Nanti Usai Acara Ini Juga Akan Wawancara Khusus Dengan Pro Daklan Iskan Nah Dalam Presser Presseran Tadi Katanya Keadaan Apa Betul Keadaan Pandemi Ini Misalnya Akan Bisa Melahirkan Kepahlawanan Kira-kira Harusnya Bisa Ya Karena Pandemi Ini Terlalu Berat Dan Saya Sebetulnya Melihat UNER Juga Mempunyai Terobosan Yang Luar biasa Secara Ilmiah Cuma Ya Karena Iklimnya Tidak Kondusif Sehingga Temuan Itu Menjadi Cajimaki Dan Segala Macam Padahal Temuan Yang Sama Dilakukan Di Amerika Bukan Yang Sama Yang Mirip Ditemukan Di Amerika Dan Seorang Presiden Di Amerika Tidak Mempersoalkan Bahkan Seorang Presiden Di Amerika Langsung Kebetulan Presidennya Kena COVID Dan Langsung Mengkonsumsi Temuan Itu Tanpa Mempersoalkan Apakah Itu Sudah Disahkan Oleh FDI Di Sana Atau Belum Sementara Kita Ada Ahli Yang Menemukan Itu Tetapi Berakhir Yang Kurang Baik Nah Kalau Saya Sebetulnya Bertumpu Kepada Yang Disebut Track Record Kalau Seseorang Menemukan Hal Seperti Itu Saya Akan Melihat Apakah Track Record Memang Berada Di Jalur Itu Ini Belak Belakan Mengenai Obat COVID Yang Berupa Ramuan Obat Seperti Di Amerika Cocktail Obat Cocktail Itu Nah Tapi Kan Saya Kenal Dokter Purwati Dari UNER Yang Dia Asli S1 S2 S3 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 Tetapi Secara Pribadi Beliau Memiliki Komitmen Yang Luar Biasa Tinggi Dan Punya Kelebihan Yang Mungkin Banyak Dokter Tidak Punya Kelebihan Itu Yaitu Bahwa Beliau Ini Tekun Di Lab Tetapi Juga Tekun Di Klinis Jarang Seorang Dokter Yang Menekuni Penelitian Di Lab Sekaligus Mendalani Klinisnya Nah Berarti Ini Mengkombinasikan Dua Dunia Di Dalam Kedokteran Yang Itu Menjadikan Plus Bagi Beliau Dan Beliau Sudah Diketahui Sebagai Ahli Sel Sehingga Penelitian Tentang Obat Ini Apalagi Terkait Dengan Sel Tentunya Harus Dilihat Tidak Sekedar Tetapi Juga Background Dari Dokter Ini Dia Biasa Dokter Ngawur Atau Biasa Dokter Coba-coba Apa Dokter Yang Memang Di Bidang Itu Dan Mempunyai Komitmen Yang Tinggi Di Bidang Itu Dan Pernah Menghasilkan Sesuatu Yang Bersejarah Di Bidang Itu Sehingga Kalau Saya Harus Dihargai Dari Sekitu Dan Saya Bangka Bahwa UNER Menghargai Itu Meskipun Dunia Luar Belum Tepuk Tahan Tepuk Tahan Ini Jadi Ini Kalau Nanti Putarannya Disimak oleh Pak Rektor Ini Bentuk Apresiasi Sudah Saya Sampaikan Link Berita Beliau Obat COVID Yang UNER Menemukan Itu Diapresiasi Oleh Pak Dakla Dan Saya Persilahkan Sekarang Radio Suara Sidoardo Yang Ingin Menyapa Pak Dakla Halo Suara Sidoardo Mas Billy Ya Mas Billy Halo Ya Ya Suara Kurang Jelas Delay Keliatannya Dari Ekspresi Wajahnya Keliatan Belum Nyambung Pak Pak Dakla Juga Harus Lebih Dekat Dengan Mic Masuk Masuk Lebih Dekat Dengan Mic Ternyata Prof Jadi Setiap Temuan Ternyata Kan Institusi Negara Itu Tidak Boleh Abai Dan Menjadikan Liah Tetapi Harus Diapresiasi Dengan Apresiasi Maka Ada Motivasi Mungkin Begitu Tapi Kalau Saya Sindir Abadah Lantan Justru Di Saat Pandemi Tidak Ada Kesulitan Beliau Karena Lahir Diswek Ya Banyak Sulitnya Kan Orang Tidak Tahu Dan Kita Tidak Perlu Memberitahu Orang Betapa Sulitnya Itu Kan Urusan Kita Bahwa Kita Termasuk Bagaimana Harusnya Atasi Yang Sulit Termasuk Atasi Yang Sulit Secara Ekonomi Sekarang Lagi Resasi Bagaimana Rumusnya Dari Bagaimana Pakarnya Saya Ini Juga Masih Pembelajar Di Bidang Ekonomi Tapi Kalau Kita Lihat Dari Rumus Pertumbuhan Ekonomi Ada Consumption Ada Government Expenditure Ada Investment Export Dikurangi Import Nah Kalau Kita Lihat Di Indonesia Itu Memang 60% Pertumbuhan Ekonomi Ditunjang Oleh Konsumsi Rumah Tangga Nah Yang Jadi Masalah Sekarang Ketika Konsumsi Rumah Tangga Ini Sebagian Besar Bekerja Di Sektor Formal Nah Tentunya Ini Pasti Akan Ngefek Kalau Kita Lihat Dari Survei 92% Orang Middle Income Class Tapi 90% Dari Middle Income Class Ini Cenderung Rentang Untuk Turun Ke Expiring Middle Class Dengan Adanya Krisis Ini Sebagian Besar Masuk Disitu Air Langga Forum Ini Sebagai Forum Dimana Kampus Harus Hadir Sebagaimana Pesan Abadak Langkadi Apa Hadir Untuk Memberi Solusi Setiap Problem Mingguan Yang Ada Itu Akan Dikemas Di Dalam Bincang Air Langga Forum Untuk Hadir Memberikan Solusi Untuk Bangsa Katanya Solution For The Nation Itu Adalah Motu Kita Bersama Sama Kira-kira Untuk Menghadapi Tadi Yang Resesi Resesi Apa Tidak Bisa Dengan Kebijakan Relaksasi Misalnya Itu Gimana Itu Tangkapan Pasarnya Dan Gelombang Rakyat Sekarang Ngomong Resesi Tapi Pariwisata Menarik Pariwisata Menarik Karena Memang Sektor Yang Paling Terdampak Dan Yang Kedua Tentunya Kalau Terdampak Berarti Ini Salah Satu Penyebab Turunnya Perekonomian Dan Saya Yakin Selama 8 Bulan Ini Banyak Masyarakat Yang Sebenarnya Ingin Beraktifitas Di Luar Rumahnya Terusnya Di Pariwisata Cuman Tentunya Harus Mengikuti Protokol Kesehatan Oh Ya Kalau Soal Protokol Berarti Sebetulnya Uang Masih Ada Di Middle Income Class Yang 10% Tadi Pak Dahlan Memang Mereka Punya Penghasilan Per Kapita Itu Di Atas 5 Juta Per Orang Per Kepala Tapi Mereka Cenderung Agak Pesimis Akan Masa Depan Sehingga Mereka Cenderung Hati-hati Untuk Spending Sehingga Tugas Kita Bersama Tentunya Bagaimana Membuat Middle Income Class Ini Willing To Spend Sehingga Bisa Menggerakkan Atau Buruk Mereka Hati-hati Belanja Itu Bisa Dianggap Baik Karena Itu Bisa Menggerakkan Perekonomian Dari Sisi Pengadilan Kebijakan Tapi Kalau Misalnya Brio-brio Sudah Punya Optimisme Yang Tinggi Bahwa Dalam 6 Bulan Kedepan Ekonomi Ini Akan Membaik Saya Rasa Itu Akan Cukup Membaik Kalau Ekonomi Publiknya Begitu Saya Sekarang Tanya Ekonominya Para Pemegang Tendali Media Masa Atau Uangnya Masih Banyak Kira-kira Kalau Saya Coba Menyampaikan Mungkin Peran Dari Media Masa Ini Adalah Mungkin Bisa Menyebarkan Apa Ya Good Five Yang Bagaimana Menimbulkan Harapan Bahwa Sebentar lagi Vaksin Ini Akan Ditemukan Sudah Sudah Uji Klinis Yang Ketiga Sehingga Mereka Bisa Willing Dispain Sama Seperti Yang Disampaikan Oleh Professor Seeler Pemenang Nobel Tahun 2012 Bahwa Epidemiologi Dari Krisis Ekonomi Ini Bisa Diselesaikan Kalau Banyak Berita-berita Yang Positif Yang Membangun Yang Bisa Disampaikan Oleh Semua Pihar Tapi Kegelisahan Ini Kan Sebenarnya Media Itu Menyampaikan Atas Sebuah Realitas Kan Apa Ada Media-media Yang Bohong-bohongan Kalau Kita Kepingin Yang Bener-bener Langsung Baca Diswe Misalnya Jadi Ini Kan Potret Sebuah Realitas Realitas Sekarang Memang Kalau Pandangan Banyak Bisa Sudah Resesi Menurut Pak Dapuan Tapi Rakyat Indonesia Ini Tetap Tersenyum Saya Kira Prof Batri Tadi Betul Bahwa Optimistis Adalah Salah Satu Daya Dorong Pertumbuhan Ekonomi Karena Karena itu Bank Indonesia Itu Biasanya Melakukan Penelitian Survei Yang Disebut Survei Untuk Melihat Tren Positif Tidaknya Harapan Masyarakat Nah Tentu Saya Belum Membaca Hasil Survei Terakhir Dari Bank Indonesia Tetapi Bahwa Optimis Atau Tidak Itu Betul Tadi Bahwa Media Adalah Merefleksikan Kenyataan Nah Sekarang Seandainya Media Sekarang Diharapkan Menampilkan Berita-berita Yang optimis Supaya Orang Mau Spending Apakah Itu Akan Menjadi Kenyataan Karena Media Juga Tidak Mau Dianggap Berbohong Nanti Atau Dianggap Menjerumuskan Maka Kalau Saya Menghitung Bahwa Optimisme Itu Sumbernya Tidak Lagi Dari Obat Covid Tetapi Dari Vaksin Ditemukannya Vaksin Dan Ada yang Mengatakan Kemarin Menjamin Bahwa November Sudah Mulai Ada Apakah Apakah Sekarang November Sudah Ada Ternyata Belum Ada Berita Yang Mengatakan Sudah Ada Mundur Lagi Desember Nah Ini Membuat Orang Akan Ragu-ragu Sehingga Menurut pendapat Saya Karena Vaksin Ini Merupakan Satu-satunya Harapan Untuk Menimbulkan Optimisme Maka Sebaiknya Ada Penjelasan Yang Eksa Kapan Vaksin Ini Dimulai Dan Tahapannya Siapa Kelompok Mana Kelompok Mana Kemudian Bisakah Swasta Membeli Secara Mandiri Kemudian Melakukan Penyuntikan Secara Mandiri Biarpun Biayanya Lebih Mahal Saya Kira Kalau Memang Optimisme Itu Diharapkan Maka Sumber Optimisme Itu Harus Disampaikan Dulu Dan Yang Bisa Menyampaikan Ini Adalah Pemerintah Begitu Karena Media Pasti Tidak Mau Nanti Sudah Mengajak Masyarakat Untuk Berbelanja Ternyata Covid-nya Belum Bisa Lewat Dan Itu Ini Kan Berbeda Dengan Krisis Tahun 2008 Atau Krisis Pada Tahun 98 Krisis Saat Itu Adalah Krisis Yang Tidak Mengancam Jiwa Seseorang Nah Sekarang Ini Kan Krisis Yang Mengancam Jiwa Seseorang Saya Memilih Aman Daripada Melakukan Sesuatu Meskipun Sesuatu Baik Untuk Orang Lain Sekarang Ini Peduli Kepada Orang Lain Itu Menjadi Nomor Dua Nomor Satu Adalah Peduli Kepada Diri Seseorang Karena Menyangkut Keamanan Jadi Agak Beda Prof Bahwa Optimisme Ini Penting Penting Tetapi Apakah Sudah Tepat Disampaikan Pada Saat Sekarang Terima kasih Apakah Pak Bupati Pak Mekasan Sudah Bisa Mendengarkan Ini Halo Ya Terima Kasih Saya Merasa Mendapatkan Kehormatan Diundang oleh Prof Jujur Sekaligus Bersama Pak Dahlan Yang Saya Bangga Dengan Pak Dahlan Saya Hormat Kepada Beliau Dan Mudah-mudahan Profesor Doktor Dari Diberikan Kesehatan Dan Panjang Umur Amin 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 Sejak Saya Dulu Masih Masih Saya Biasa Memaca Opini Artikel Dan Beberapa Tulisan Dari Beliau Bahkan Waktu Apa Itu Yang Ganti Hati Saya Mengikuti Bukunya Sampai Selesai Renyah Baca Dan Inspiratif Untuk Atasi COVID Yang kemarin Dapat Penghargaan Nasional Juga Gimana Ceritanya Terima 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 Sehat Dan Umur Pak 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 Joe Ini Guru Saya Juga Ini Saya Banyak Terinspirasi Juga Oleh Beliau Semua Teman Teman Yang Terima Terima Saya Memulai Sesuatu Itu Tidak Dari Biasa Kalau Orang Memulai Sesuatu Dari Yang Biasa Maka Tidak Mungkin Akan Luar Biasa Dan Sesuatu Yang Tidak Biasa Itu Betapapun Beberapa Orang Banyak Kadang-kadang Salah Paham Tetapi Ketika Salah Paham Bisa Kita Beri Penjelasan Tetapi Yang Repot Itu Kalau Sudah Paham Salah Kalau Sudah Paham Salah Itu Butuh Waktu Yang Panjang Lagi Untuk Memberikan Penjelasan Pemahaman Tentang Beberapa Hal Yang Sedang Kita Lakukan Nah Itu Yang Pertama Yang Kedua Saya Berpikir Tidak Mungkin Ada Hasil Yang Luar Biasa Dari Kerja Biasa Karena Saya Selalu Mulai Dari Pikiran Bekerja Luar Biasa Dalam Sudut Pandang Saya Dan Sudut Pandang Ini Juga Ditawarkan Untuk Bisa Sama Sama Dipahami Dan Menjadi Langkah Luar Biasa Sama Hanya Dengan Mulai Pemerintahan Kalau Mulai Pemerintahan Itu Pakai Habit Lama Terus Administrasinya Lama Sementara COVID Cepat Penyebarannya Tidak Mungkin Bisa Bisa Cepat Mengenangani COVID Sehingga Beberapa Langkah Yang Kita Lakukan Dalam Penanganan COVID Bisa Mendapatkan Penghargaan Dari Para Kita Tetapi Penghargaan Itu Sebenarnya Bukan Tujuan Kita Tujuan Kita Mengerja Sudut Tunggu Dengan Harapan Kita Bisa Mendapatkan Yang Pondak Di Awal Kenapa Pemukaan Sering Mendapatkan Apresiasi Dari Berapa Pihak Yang Dua Yang Saya Laksikan Adalah Pak Jojo Padahal Saya Di Awal Bertemu Dengan Banyak Sudut Pandang Yang 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 Salah Tentang Pandemi COVID Ada Yang Menganggap Pandemi COVID Ini COVID 19 Ini Konspirasi Ada Yang Menganggap Ini Politisasi Ini Macam Macam Ini Bisnis Obat Dan Macam Macam Nah Dari Beberapa Sudut Pandang Itu Saya Sudah Sudah Kita Berdebat Yang Penting Pakai Masker Sudah Kita Berdebat Panjang Tentang Beberapa Sudut Pandang Halusinasi Dan Apa Beberapa Sudut Pandang Itu Tapi Yang Yang Paling Penting Sudah Distunting Daripada Terus Kemudian Kita Sibuk Berdebat Sementara COVID Ini Bisa Menyerang Kita Dari Sibuk Saya Melibatkan Semacam Gerakan Kalau Tidak Jadi Gerakan Ini Yang Yang Sering Kalau Ini Tidak Jadi Gerakan Hanya Jadi Program Tidak Ada Partik Sementara Sukses Gerakan Apapun Sukses Pembangunan Apapun Itu Setidaknya Harus Ada Tiga Hal Yang Pertama Leader Leader Bener Baru Kemudian Yang Kedua Yang Mau Dilakukan Kegiatannya Programnya Bener Baru Kemudian Yang Ketiga Adalah Partisipasinya Bagus Tiga Hal Ini Menjadi Prinsip Dari Saya Sehingga Ketika Ada COVID Pertama Saya Tidak Lagi Menggunakan Cara Pendekatan Yang Ini Program COVID Bukan Tetapi Ini Gerakan Untuk Bisa Kita Terbebaskan Dari COVID Sehingga Partisipasi Dari Topo Karena Masjid Masjid Semuanya Kita Libatkan Musyolah Kita Libatkan Terus Kemudian Para Topo Agama Kita Libatkan Serta Beberapa Kelompok NGO Kita Ajar Bersama-sama Untuk Kemudian Memiliki Sudut Pandang Yang Sama Dulu Tentang COVID-19 Jadi Setulah Kita Walaupun Masih ada Lagu-ragu Sebagian Sudah Walaupun Lagu Jalan Aja Dulu Yang Penting Konsolidasi Edukasi Terus Kita Lakukan Sambil Lalu Kemudian Kita Membentuk Team Tracing Yang Lebih Provinsi Katanya Terbaik Di Jawa Timur Dari Tracing Yang Kita Lakukan Karena Kalau Tidak Melakukan Tracing Kita Tidak Tahu Ini Sedang Orang Ini Sedang Dan Gimana Posisinya Sekarang Baru Kemudian Kuratif Tim kuratif Kita Dan Saya Bangga Karena Ditemukan Agak Cepat Karena Dengan Begitu Kita Bisa Bekerja Lebih Maksimal Lagi Untuk Mengetahui Karena Begini Orang Itu Kalau Tahu Masalahnya Itu Tinggal Dicarikan Solusinya Yang Repot Itu Orang Tidak Tahu Masalahnya Maka Tidak Mungkin Ketemu Solusinya Sehingga Mencari Masalah Itu Penting Untuk Menemukan Solusinya Kalau Tidak Ada Solusinya Tidak Masalahnya Tidak Mungkin Akan Mencari Solusinya Alhamdulillah Kita Di Kabupaten Ini Bisa Cepat Melakukan Yang Pertama Tim Kuartis Kita Maksimalkan Terus Kemudian Tim Kita Maksimalkan Betul Kemudian Edukasi Kita Terus Benjot Dan Alhamdulillah Kabupaten Ini Sekarang Di Bulan Oktober September Kita Ini Sudah Lumayan Redak Kalau Tidak Selah Hari ini Sudah Ada Tinggal Empat Empat Pasien Dan Semuanya Sehat Sehat Dan Dirawat Karena Kita Menggunakan Misalnya Di Kumpulatif Itu Kita Buat Yang Gembira Dan Bahagia Masalah Tidak Boleh Panik Tetap Di Masalah Karena Kalau Panik Sementer Yang Terganggu Intinya Dari Berapa Referensi Yang Selajari Tentang COVID-19 COVID-19 Akan Mengganggu Orang Orang Yang Tidak Menjaga Kesehatan Sehingga Yang Perlu Dito Pertama Menghadapi COVID-19 Tidak Dengan Banyak Tapi Dengan Yang Gumpir Dan Lehat Luar Luar Biasa Langkah-langkah Yang Diambil Tapi Ada Kata Tadi Yang Mulai Awal Saya Yakin Pak Daklan Akan Memberikan Catatan Khusus Itu Bahwa Langkah-langkah Besar Luar Biasa Itu Tidak Mungkin Dengan Kerja-kerja Yang Biasa Itu Dari Mana Dulu Dapat Kata-kata Itu Kita Tidak Mungkin Melakukan Hal Yang Biasa Untuk Mendapatkan Yang Luar Biasa Hal Begini Menjadi Spirit Kan Abad Daklan Pernyataan Begini Menjadi Spirit Itu Dan Ternyata Spirit Itu Diimplementasikan Oleh Bupati Pamekasan Kira-kira Dengan Profil Dan Kinerja Yang Seperti Ini Harapan Kedepan Banyak Bupati Muda Aja Kali Ya Saya Kira Memang Banyak Orang Yang Hafal Prinsip Prinsip Seperti Itu Karena Terlalu Banyak Seminar Terlalu Banyak Textbook Sebanyak Saya Kira Orang Yang Hafal Luar Kepala Hal Seperti Itu Tapi Masalahnya Orang Mau Melakukan Atau Tidak Pak Bupati Ini Kan Melakukan Tidak Segedar Tidak Tidak Hanya Hafal Tetapi Juga Melakukan Bahwa Pikiran Seperti Itu Adalah Merupakan Keyakinan Dan Penggerak Karena Ilmu Pengetahuan Itu Kan Hanya Membuat Orang Mengetahui Biarpun Pasca Sarjana Hanya Membuat Orang Mengetahui Tidak Bisa Sampai Menggerakkan Orang Untuk Melakukan Sehingga Pengetahuan Membuat How to know Tapi Tidak Bisa Sampai How to do Pak Bupati Yang Harus Menyampaikan Bagaimana Pengetahuan Itu Berubah Dari Tingkat How to know Menjadi How to do Karena Pak Bupati Yang Sudah Doing Jadi Ini Tembakin Juga Jadi Motivasi Besar Oleh Pak Bantutama Tapi Kalau Panggil Saya Prof Jujo Jadi Spesial Kalau Panggil Saya Prof Jujo Riwayatnya Apa Sampai Dipanggil Jujo Itu Pak Bupati Yang Tahu Jadi Saya Yakin Dengan Hal-hal Semacam Ini Apalagi Ini Pak Dakhlan Beliau Ini Sekarang Juga Jadi Mahasiswa Di Pasca Sarjana Ini Tapi Akan Rajin Lagi Nanti Itu Kalau Abad Dakhlan Ini Mau Selalu Mengajar Di Sekolah Pasca Sarjana Saya Takut Tidak Memenuhi Sarat Nanti Sarat Diurus Oleh Pak Badi Suara Sidoarjo Bagaimana Suara Sidoarjo Apakah Bisa Sambung Dan Mohon Maaf Saudara-saudara Semuanya Yang Pakai Tanya Apakah Ini Dapat Sertifikat Apakah Ini Nanti Akan Dikirim Sertifikatnya Soal Sertifikat Tidak Dipikir Dulu Yang Kita Bikir Dapat Ilmu Apa Tidak Dapat Lawasan Bertambah Apa Tidak Ini Mohon Maaf Bukan Kritik Keras Tapi Ini Adalah Bagian Bahwa Kita Hadir Disini Adalah Untuk Bersama Sama Atmosfer Akademik Universitas Erlangga Kita Bangun Tanpa Embel Sertifikat Dulu Ya Kata Sebut Namanya Kok Ini Jadi Kalau Kita Sekarang Kembangkan Lebih Jauh Saya Bersiapa Dulu Suara Sidoarjo Mas Bili Baik Caparto Selamat Suri Caparto Bisa Mendengar Suara Alhamdulillah Terang Ini Terang Selamat Suri Selamat Suri Jadi Ketukaran Kalau Pak Dakhlan Bisa Abad Dakhlan Saya Pakai Caparto Sekarang Baik Ini berarti Saya menyapainya Abad Dakhlan Begitu Ya 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 Subarjo Subarjo Apa Ini mungkin Dari saya Pribadi Pernah Bertemu Abad Dakhlan Saat Saya Masih Duduk Di Bangku SD Ya Akhirnya Punya Kesempatan Ngobrol Ini Saat Sudah Berstatus Pekerja Begitu Ya Ini mungkin Perlu Saya Informasikan Juga Kita Disiarkan Serentek Di Banyak Sekali Lembaga Penyiaran Publik Lokal Yang ada Di Jawa Timur Ini Caparto Bersama Persada Blitar Ada Mahardika Kota Blitar Suara Kota Probulinggo Suara Ngawi Suara Pacitan Suara Sampang Suara Jombang Suara Madiun Praji Angkasa Tenggalek Ersal Nganjuk Ada Pradiasuara Tuban Mahardika Bondowoso Kanjuruhan Kabupaten Malang Wika Kabupaten Mojokerto Ralita Pamekasan Magetan Indah RGR Tulung Ngagung Palopati Bojonegoro Ramapati Kota Pasuran Dan Remaja Klasik Radio Marang Dan Pastinya Suara Sido Arjo Sudah Ada 20 Lebih Seperti Yang Lokal Yang Bergabung Terima kasih Padahal Kita Tidak pakai MOU Belum Tanda Tanda Tangan Tapi Ini Sudah Hatinya Cocok Kalau Sudah Hatinya Cocok Dipersatukan Untuk Itu Baca Buku Ini Ganti Hati Kalau Hatinya Belum Cocok Ganti Hati Jadi Oke Dalam Situasi Semacam Ini Tentu Kita Ingin Mencari Hikmah Hikmah Ini Kan Agak Spiritual Kalau Yang Begini Karena Diharapkan Begitu Tapi Untuk Urusan Hikmah Hikmah Tentukan Setiap Peristiwa Semacam Pandemi Hari-hari Ini Ada Pelajaran Besar Abadah Klan Saja Punya Kreasi Kemudian Sampai Munculkan Diswe Nah Sekarang Kalau Kita Mau Belajar Kalau Ada Hikmah Apa Dibalik Sebuah Peristiwa Besar Semacam Pandemi Yang Bisa Didengarkan Oleh Orang Jawa Timur Dalam Bahasanya Abah Kalau Kebahasa Kita Ini Nanti Melip Saya Kira Karena Kita Bicara Di UNER Yang Terpenting Adalah Bagaimana Kita Menghormati Ilmu Pengetahuan Saya Kira Pak Bupati Pamekasan Adalah Pemimpin Daerah Yang Termasuk Yang Tersulit Karena Yang Mungkin Ada Yang Berpendapat Bahwa Ini Adalah Konspirasi Ini Adalah Azab Dari Tuhan Ini Adalah Hukuman Dan Segala Macam Tetapi Kan Tapi Itu Juga Tidak Harus Membuat Kita Minder Karena Di Amerika Pun Juga Ada Sampai Hari Ini Pun Di Amerika Masih Ada Bahwa COVID Ini Bukan Penyakit COVID Ini Akibat Banyaknya Disana LGBT Misalnya Masih Ada Pak Bupati Jadi Bukan Hanya Orang Orang Kita Di Amerika Juga Begitu Kita Sabar Saja Tetapi Bahwa Yang Lebih Utama Bagaimana Ilmu Pengetahuan Lebih Mengemuka Sekarang Ini Karena Apapun Memang Terbukti Bahwa Ini Tidak Bisa Diselesaikan Dengan Dukun Tidak Bisa Diselesaikan Dengan Hal Hal Yang Non Medis Ini Sesuatu Yang Masalah Yang Sangat Ilmiah Karena Itu Saya Tentu Berharap Bahwa Bukan Hanya Berharap Bagaimana Momentum Ini Para Ilmuwan Para Masyarakat Ilmu Pengetahuan Bisa Lebih Mengemukakan Ilmu Pengetahuan Untuk Membuat Masyarakat Kita Lebih Berorientasi Pada Ilmu Pengetahuan Kalau Saya Itu Jadi Itu Luar biasa Sebentar Ini Belum Bisa Dimasuk Nah Kok Belum Bisa Saya Ingat Waktu Saya Selesai Operasi Dulu Saya Punya Program Untuk Bagaimana Ikut Mendorong Masyarakat Mau Menjalani Imunisasi Hepatitis B Karena Saya Dulu Kan Kena Kanker Hati Antara Lain Karena Sebelumnya Terkena Hepatitis B Tetapi Dan Waktu Itu Saya Lakukan Di Pamekasan Waktu Itu Pak Bupati Masih Belum Jadi Bupati Masih Sangat Muda Dan Memang Di Sana Waktu Itu Masih Ada Kelompok Yang Mengharamkan Imunisasi Hepatitis B Dan Ini Pun Nanti Pak Bupati Juga Tentu Menghadapi Hal Yang Sama Bahwa Ini Nanti Halal Atau Tidak Ini Terbuat Dari Apa Nah Itu Semua Adalah Masalah Ilmu Pengetahuan Yang Memang Kita Harus Lebih Mengemukakan Ilmu Pengetahuan Sekarang Terima kasih Sekali Ini Motivasi Besar Pro Badri Bahwa Ilmu Tidak Boleh Taklu Ya Oleh Klene Apalagi Masa Di kampus Untuk Itu Apa Pak Bupati Milinya Kan Tidak Salah Pilih Kulianya Akhirnya Di Sekolah Pasar Sarjana UNER Karena Ilmu Tidak Akan Taklu Oleh Klene Ya Ilmu Ini Harus Menjadi Cahaya Penerangan Saya Kira Yang Terberat Nanti Tidak Lagi Dari Klenik Tetapi Juga Dari Keyakinan Agama Karena Kalau Dari Keyakinan Agama Itu Kita Melawannya Agak Susah Karena Melawan Itu Bisa Bisa Dianggap Nanti Temannya Setan Atau Segala Macam Begitu Nah Ini Saya Kagum Dengan Pak Bati Pak Mekasan Ini Di Tengah Tengah Masyarakat Kita Yang Seperti Ini Bisa Melakukan Sesuatu Yang Sangat Besar Di Dalam Al Covid Ini Nah Itu Berarti Kan Anu Prabadri Bahwa Kesempatan Masyarakat Punya Optimisme Punya Daya Apa Kekuatan Kemarin Itu Kepercayaan Diri Yang Jenengan Singgung Sampaikan Kemarin Itu Coba Diulang Disini Lah Itu Biar Yang Hero 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 Coba Selama Ini Mungkin Banyak Apa Ya Banyak Negara Itu Mengandalkan Intensive Resources Maupun Intensive Resources Baik Yang Renewable Maupun Yang Non Renewable Yang Tidak Terbarukan Tapi Sebenarnya Kami Sepakat Dengan Apa Yang Sampaikan Oleh Poser Wudans Kalau Sebuah Organisasi Atau Sebuah Bangsa Itu Memiliki Model Psikologis Yang Kuat Itu Tentunya Akan Bisa Segera Bangkit Untuk Menjadi Negara Yang Lebih Bagus Dari Kondisi Sebelum Krisis Tersebut Saya Bayangkan Misalnya Negara Korea Jepang Ketika Mereka Kalah Dari World World Misalnya Mereka Ternyata Memiliki Model Psikologis Yang Sangat Kuat Kalau Kita Singkat Dengan Hero Mereka Punya Harapan Yang Kedua Mereka Efikasi Punya Apa Ya Pede Dengan Kemampuannya Resilience Tahun Banting Dan Akhir Optimism Saya Rasa Apa Ya Kita Bisa Menemukan Hero Hero Yang Ada Di Seluruh Indonesia Untuk Bangkit Segera Menatap Masa Depan Dari Adanya Krisis Saya Yakin Dengan Adanya Krisis Ini Juga Pak Pato Ini Juga Blessing Discuss Ya Buat Para Peneliti Di Indonesia Yang Sebelumnya Mungkin Lebih Banyak Menjadi Pemakai Produk Alat Kesehatan Maupun Alat Alat Yang Lain Dari Luar Negeri Semasa Harus Berkreasi Sendiri Misalnya Ketika Ventilator Tidak Bisa Didapatkan Border Ditutup Dan Teman-teman Dari ITP Membuatnya Ketika Robot-robot Susah Untuk Didapatkan UNER Sama ITS Melakukan Inovasi Dengan Raisan Jadi Saya Rasa Krisis Ini Juga Mendapatkan Banyak Manfaat Dua Kita Menimbulkan Palawan Baru Ini Ada Beberapa SMS Yang Sudah Masuk Pak Bupati Juga Bisa Akan Merespon Semuanya Contohnya Ini Dari Manajemen Logistik Muhammad Ilham Pak Masa COVID-19 Ini Kan Banyak Yang Dirugikan Baik Pemerintah Atau Orang Biasa Yang Jadi Pertanyaan Apa Setelah COVID-19 Pemerintah Dan Orang Biasa Dapat Sejahtera Kita Kesehatan Apa Juga Akan Meningkat Ekonomi Juga Akan Stabil Orang Dikaris Bawa Juga Akan Berkurang Atau Setelah COVID-19 Memang Kita Biasa Biasa Saja Pasca COVID-19 Saya Yakin Kita Sudah Terlatih Dengan Tadi Hero Kita Malah Ingat Tulisan Beliau Dulu Yang Lama-lama Jadi Kita Selalu Punya Harapan Kita Punya Optimisme Kita Punya Kepercayaan Dan Itu Semua Pasti Akan Membuat Lebih Baik Tapi Sinyal Bahwa Kehidupan Rakyat Terlebih Pak Bupati Apakah Nanti Pasca COVID-19 Kira-kira Skenario Yang Disiapkan Oleh Pak Mekasan Apa Jadi Kita Hari ini Bilang Ulang tahun Kabupaten Mekasan Yang Ke-400 Dan Ulang tahun Ini Kita Saja Memiliki Tema Pemkasan Libon Mesaku Makmur Pemkasan Hebat Libon Itu Sebenarnya Kita Memiliki Beberapa Program Prioritas Yang Kita Lakukan Yang Program Prioritas Ini Sebenarnya Kita Siapkan Tidak Bertemu Dengan Pandemi Tetapi Program Prioritas Ini Berhadapan Bertemu Dengan Pandemi Akhirnya Kita Lagi Dengan Beberapa Model Berbeda Nah Fokus Di Obasan Ini Di Tahun Tahun Ini Dan 2021 Kita Fokus Hanya Di Di Hal Kalau Mau Dibat Lengkap Jadi Tiga Hal Kita Adalahan Punya Pemekasan Call Care Semua Rumah Di Kabupaten Kita Tengkel Nomor Telefon Orang Mau Konsulasi Kesehatan Bisa Langsung Telefon Dan Bisa Dilayas Ini Selamat 24 Selamat Juga Bisa Jika Tutu Layanan Kesehatan Bisa Dibat 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 Rumah Sakit Rumah Sakit Itu Sudah Dibat Bidang Kulati Dan Tim Edukasi Kita Langsung Yang Memang Kayu Sudah Bukan Dibat 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 Orang Yang Batu Batu Bilpun Langsung Diberi Penyerah Dibat Ya Agak Terputus Ini Apa Bisa Didengarkan Ya Ya Ada Gangguan Audio Ini Coba Ya Pak Bupati Kami dulu Mengingat Bahwa Yang Disampaikan Pak Bupati Ini Pengalamannya Pak Dakhlan Bahwa Ada Call Center Kesehatan Jadi Kalau Rakyat Itu Sakit Di Pamekasan Ini Langsung Bisa Telepon Dan Langsung Dijemput Oleh Pemerintahnya Dan Akan Diantar Apakah Ini Pengubatannya Cukup Di Puskesmas Apa Di Rumah Sakit Dan Kalau Pulang Itu Juga Dikembalikan Jadi Tidak Hanya Diantar Ke Rumah Sakit Tapi Juga Sampai Dikembalikan Itulah Kalau Beliau Sebenarnya Mal Pelayanan Publik Itu Bukan Di Metropolita Terima Kasih Sekali Mitra Air Langga Jadi Kita Memang Sebut Bahwa Seluruh Pemirsa Seluruh Pendengar Kita Itu Adalah Mitra Air Langga Kenapa Begitu Karena Kita Mau Bermitra Kita Bersinergi Berkolaborasi Kedepan Dan Di Sekolah Pasar Sarjana Pemirsa Air Langga Ini Kami Infokan Juga Ke Pak Bupati Ke Abadaklan Ada Magister Ilmu Forensik Di Sini Ada Magister Ilmu Forensik Ada Magister Imunologi Ada Magister Management Bencana Ada Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia Ada Magister Sains Hukum Dan Pembangunan Jadi Hukum Tapi Dalam Perspektif Sains Kemudian Rencananya Pak Direktur Coba Ilmu Apa Saja Yang Ditambahkan Nanti Kedepan Kita Rencananya Akan Buka Magister Ekonomi Kesehatan Terus Magister Data Sains Yang Nantinya Akan Ada Dua Konsentrasi Bisnis Dan Medical Terus Yang Ketiga Adalah Digital 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 Culture And Creative Industry Yang Tempat Kewirausahaan Dan Yang Terakhir Adalah Farmasi Veteriner Obat-obatan Untuk Ternak Jadi Itu Sekarang Proses Sedang Proses Pendirian Ya Sedang Proses Pendirian Harapannya Mungkin Awal Januari Kita Sudah Bisa Luncurkan Dan Kita Bisa Mulai Menerima Masjabah Dengan Program-program Studi Misalnya Tadi Kesehatan Ekonomi Data Sains Kemudian Dulu Ada Magister Kajian Strategis Misalnya Dengan Farmakologi Kita Tadi Itu Yang Veteriner Misalnya Dengan Berbagai Macam Hal-hal Semacam Ini Kan Berarti Sekolah Pasca Bisa Memberikan Harapan Kedepan Nah Tentu Ya Saya Banget Terutama Misalnya Kesehatan Veterinaria Farmasi Veterinaria Farmasi Untuk Ternak Untuk Ternak Itu kan Jawa Timur Relevan sekali Karena Kita punya Peternakan Yang Yang harus Didorong Dan Peternakan Rakyat Terutama Yang UKM Itu kan Sangat Rawan Masalah-masalah Penyakit Yang Tentu Mengatasinya Juga Tidak Mudah Bagi Pengusaha-pengusaha Besar Mereka Mempunyai Cara Dan Mempunyai Modal Untuk Mengatasi Tapi Bagi UKM Kan Sulit Sehingga Saya berharap Banyak Dari Pasca Sarjana UNER Di bidang itu Agar Konsentrasi Bagaimana Bisa Mengatasi Masalah-masalah Penyakit Ternak Dan Terutama Masalah-masalah Ilmiah Bagaimana Bisa Mengembang Mengembang Pihakkan Ternak Secara Lebih berhasil Karena Itu relevan Sekali Dengan Jawa Timur Dari sudut Pandang Sumber daya Manusia Pro Badri Sebenarnya Kan Kita Cukup Di UNER Ini Ali Untuk Meramu Obat Ternak Ada Menemukan Urusan Vaksin Sebenarnya Sedang Riset Terus-menerus Kolaborasi Internasional Kemudian Obat Covid Yang Sudah Tau lah Semuanya Itu Sudah Oke Meskipun Berbagai macam Pertimbangan Politiknya Tapi Di tingkat Polese Mungkin Apa Saya Mengusulkan Mungkin Kalau Bekerjasama Dengan Peternak Besar Nanti Citranya Kurang Positif Tetapi Kalau Bekerjasama Dengan Salah Satu Peternak UKM Sekaligus Memberikan Bantuan Kepada Mereka Menurut Saya Kok Bagus Kali Terus Nanti Peternak Kecil UKM Ini Bisa Menjadi Senter Untuk Ilmu Pengetahuan Dari UKM UKM Yang Lain Saya Kira Akan Sangat Positif Karena Memecahkan Persoalan Peternak Peternak Kecil Kita Secara Ilmiah Saya Melihat Video Pak Dahlan Dengan Pak Menggunakan Bahan Organik Bisa Menyelesaikan Masalah Ternak Lelak Ternak Lalat Kemudian Ternak Belatung Ternyata Hubungannya Tinggi Sekali Dengan Produktivitas Peternakan Sesuai Dengan Tren Kebutuhan Makanan Organik Kembali Alam Kalau UNER Itu Memang World University Ternyata Dengan Saran Dari Abadah Landan Saya Yakin Nanti Manfaatnya Juga Untuk Kabupaten Pamekasan Dan Agenda Besar Dari Pak Direktur Kita Ini Memang Think Globally Tapi Eklokally Jadi Boleh Berfikir Besar Berfikir Global Haruslah Jaringan Internasional Tapi UNER Harus Bisa Dirasakan Oleh Masyarakat Tadi Itu Ada Peternak UKM Itu Kira-kira Yang Basisnya Di Daerah Mana Abadah Karena Kita Ini Ada Pengabdian Pengabdian Masyarakat Dan Mau Membangun Desa-Desa Binaan Itu Kalau Nanti Referensinya Ada Dari Abadah Lang Berarti Langsung Dieksekusi 2021 Saya Kira Seperti Pak Bupati Mekasan Kan Masyarakatnya Sangat Suka Berternak Sapi Kemudian Kelemahan Dari Berternakan Rakyat Sekarang Ini Adalah Tidak Efisiennya Karena Masing-masing Memelihara Ternak Di rumahnya Sendiri-sendiri Nah Kalau Suatu Saat Bisa Dikoordinasikan Bahwa Dalam Satu Desa Rakyatnya Berapa Orang Yang Berternak Yang Punya Sapi Kasarannya Begitu Atau Punya Kambing Kemudian Bagaimana Kalau Itu Disatukan Dalam Satu Kandang Bersama Sehingga Satu Desa Punya Satu Kandang Bersama Yang Disitu Akan Menjadi Sangat Efisien Penanganan Penyakitnya Kemudian Juga Memanfaatkan Produk-produk Sampingan Seperti Air Kencingnya Sapi Atau Kotorannya Sapi Sekala Macam Itu Bisa Tertangani Dengan Baik Sehingga Kalau Bisa Memberikan Beberapa Contoh Pertenakan Bersama Milik Satu Desa Itu Terjadi Revolusi Ilmu Pengetahuan Karena Dari Keyakinan Bahwa Memiliki Sapi Itu Milik Sendiri Kemudian Bisa Dipelihara Bersama Sama Di Amerika Bisa Maju Karena Gitu Cuma Skalanya Kan Besar Sekali Kalau Bisa Dimulai Dari Skala Desa Yang Desa Siap Desa Mana Yang Bisa Membuat Rakyatnya Yang Memelihara Masing-masing Sapi Itu Bisa Dikumpulkan Nanti Mendapat Insentif Apa Dari Pemerintah Saya Kira Menarik Sehingga Nanti Model Insentif Dan Disinsentif Dikaitkan Dengan Terbentuknya Semacam Koperasi Ternak 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 Dalam Wujud Yang Baru Itu Berarti Saudara-saudara Semuanya Kepahlawanan Hari Ini Itu Apa Yang Disampaikan Jadi Berbuatlah Yang Positif Kita Ngurusi Urusan Ternak Tingkat UKM Di Daerah-daerah Manapun Kita Bisa Jadi Pahlawan Kalau Sekarang Ditanya Apakah Saya Bisa Memiliki Heroisme Seperti 10 November 45 Heroismenya Adalah Berbuat Kebaikan Memenolong Peternak Peternak Begini Kalau Pak Bupati Membuat Kebijakan Yang Tadi Mulai Yang Sakit Ditelepon Dilayani Dijemput Dikembalikan Kalau Pengembangan Kedepan Melahirkan Untuk Pahlawan Milenial Mungkin Pak Bupati Resep Untuk Membangun Masyarakat Pak Mekasan Yang Lebih Optimis Ya Terima Terima Kasi Saya Jadi Saya Dulu pernah Membaca Salah Satu Buku Tentang Haichi Yang Tiongkok Yang Tahun 76 Mengalami Resisi Ekonomi Gubernur Haichi Membuat Kebijakan One Village One Product Waktu itu Setiap Village Di Haichi Oleh Gubernurnya Diminta Untuk Menemukan Mendefinisikan Tentang Potensi Ekonomi Yang Mau Dikembangkan Di Desanya Baru Kemudian Setelah Itu Semua Desa Harus Memiliki Product Jadilah Konsep One Village One Product Yang Di 2014 Ditiru Dikopi Paste Oleh Negara Kita Menjadi One Village One Product Itu Di Haichi Sudah Tahun 70-an Yang Lalu Di Kita Besi 2014 Kemarin Nah Di Kabupaten Ini Saya Menggunakan Pilihan Strategi Yang Berbeda Saya Tidak Mau Memilih Pilihan Cara Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Itu Dengan One Village One Product Tetapi Dengan Cara Desa Tematik Nyambung Dengan Yang Disampaikan Padahal Harapan Saya Desa Tematik Itu Ada Desa Keternakan Ada Desa Pertanian Ada Desa UKM Ada Desa Pilihan Itu Tidak Harus Satu Produk Jadinya Tetapi Bisa Banyak Produk Nah Di Pertanakan Misalnya Ada Kampung Sapi Jadi Kandang Komunal Kita Dorong Kandang Komunal Di Masing-masing Kelurahan Di Masing-masing Dusun Baru Kemudian Di Dusun Yang Lain Bisa Kambing Di Dusun Yang Lain Bisa Hayat Karena Saya Berfikir Bahwa Isu Yang Menarik Untuk Bisa Kita Dorong Menjadi Bagian Dari Kebijakan Pemerintah Masa Kini Dan Masa Depan Adalah Isu Pangan Isu Pangan Ini Penting Untuk Kemudian Bisa Kita Dorong Bersama-sama Menjadi Bagian Dari Gerakan Soal Sembada Pangan Di Seluruh Desa Misalnya Di Kabupaten Ini Baru Kemudian Yang Kedua Kesehatan Kesehatan Kita Dorong Juga Bagaimana Masif Tidak Hanya Sehat Tapi Tidak Hanya Tercukupi Kebutuhan Bangannya Tapi Juga Kesehatannya Yang Kita Lakukan Disini Adalah Menijin Pak Prof Jujuh Pak Prof Petri Semburu Orang Pemekasan Ini Mau Yang Rajin Sholatnya Atau Yang Tidak Begitu Rajin Itu Mesti Pakai Pesci Mesti Saya Berpikir Selama Ini Setelah Saya Datangi Masing-masing Orang Itu Hampir Seluruh Sarung Tidak Ada Yang Diproduksi Di Pemekasan Akhirnya Karena Pemekasan Punya Batik Saya Kemana-mana Sekarang Pakai Sarung Batik Biar Kemudian Batik Saya Terjual Yang Songkok Juga Begitu Saya Sudah Teman-teman Melalui Saat Tematik Sudah Kita Latih Dengan Cara Yang Lama Kebaruan Alhamdulillah Sudah Bisa Memproduksi Itu Ada Kampung Sokok Ada Kampung Sandal Ada Kampung Tas Dan Kemandirian Ekonomi Seperti inilah Yang Kita Dorong Terus Dengan Desa Tematik Dusun Nya Juga Harus Tematik Dengan Potensi Dan Bupati Bupati Pak Dahlan Oh Ini Ada Kampung Bate Ini Kampung Sapi Kampung Kambing Kampung Sandal Kampung Sokok Kampung Sarung Itu Jepang Saat Itu Nagoya Itu Ingin MOU Ingin Bekerjasama Tetapi Kemudian Kena Covid Terjadi Covid Ini Nah Hal-hal Semacam Ini Berarti Sudah Ada Kreativitas Kreativitas Pemimpin Daerah Ternyata Kalau Kreasi Dia Berkreasi Sekarang Ini Kalau Ada Mobil Batik Lewat Itu Mesti Orang Pikirannya Pemekasan Bagaimana Sekarang Kampus Juga Hadir Menjembatani Ini Untuk Pak Bupati Kuliah Di Ini Harus Terjembatani Ini Terealisir Ini Program Dengan Nagoya Yang Pengusaha Pengusaha Kamar dagang Yang dulu Ingin Bekerjasama Itu Kira-kira Merespon Kebutuhan Semacam Ini Pak Badri Kesiapan Sekolah Pastel Bagaimana Dari Beberapa Opini Yang Selalu Saya Tulis Mungkin Dalam Setahun Terakhir Saya Berfokus Pada Pentingnya Sebuah Negara Atau Sebuah Daerah Itu Memiliki Industri Strategis Yang Nantinya Akan Menjadi Lokomotif Karena Selama Ini Yang Terjadi Di Indonesia Ini Tadi Pak Dahlan Juga Menyampaikan Bahwa Surabaya Ini Memang Mental Dagang Cuma Apa Ya Sebagai Orang Yang Mendapatkan Profit 10-20% Sudah Puas Sehingga Cenderung Kita Tidak Bisa Memproduksi Sesuatu Yang Sebenarnya Bisa Kita Penuhi Dari Diri Kita Sendiri Nah Kalau Kita Lihat Misalnya Ketika Premier Keqiang Tahun 2015 Tidak Memun 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 Tidak Made In China 2025 Dari 10 Industri Strategis Yang Dibuat Oleh China Salah Satunya Adalah Solar Sorry Secondary Baterai Mobil Untuk Baterai Mobil Kalau Kita Lihat Kalau Kita Dilingkungan Kampus Dari Total Sekitar 170 Ribu Publikasi Terkait Dengan Baterai Listrik Itu 78 Persen Berasal Dari China Itu Yang Akan Berakibat Pada Jumlah Paten Yang Dimiliki Oleh China Yang Cukup Luar Biasa Mengalahkan Amerika Pasti Karena Amerika Hanya Memproduksi Sepertiga Dari Produsen Publikasi Solar Dan Kita Bisa Cek Juga Bisa Proyeksi Juga Tahun 2025 Pasti Pemain Terbesar Dan Nomor Satu Untuk Baterai Listrik Ada China Nah Hubungannya Apa Dengan Yang Pemekasan Berarti Saya Rasa Sudah Waktunya Para Pemimpin Daerah Menemukan Industri Apa Yang Bisa Mentransformasi Struktur Ekonominya Yang Saat Ini Mungkin Tergantung Pada Pertanian Dengan Nilai Tambah Yang Mungkin Bisa Ditingkatkan Itu Saya Rasa Termasuk Yang Surabaya Ya Tentu Nanti Juga Peran Media Masa Tapi Saya Ingin Bacakan Dulu Beberapa Pertanyaan Pak Dahlan Ini Karena Ada Peserta Juga Dari Gurun Talo Misalnya Mas Sarafian Ini Izin Izin Bertanya Pak Dahlan Dan Pak Bupati Bagaimana Cara Solusi Dan Step Step Dari Bapak Yang Harus Dilakukan Kami Anak Anak Muda Kaum Millenial Untuk Menjadi Penggerak Menjadi Pahlawan Ekonomi Yang Nyata Bukan Pahlawan Virtual Saja Di Masa Pandemi Terima Kasih Jadi Terima Kasih Ini Yang Sudah Jauh Jauh Ya Saya Lanjutkan Juga Sekarang Ini Kalau Pakai Jari Ini Agak Gagak Juga Saya Sebenarnya Nah Sekarang Pertanyaan Dari Esa Wiradew Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Kepada Pak Dakhlan Dan Pak Bupati Kali Ini Kepada Pak Bupati Menurut Bapak Pahlawan Ekonomi Yang Ideal Itu Seperti Apa Apakah Pahlawan Yang Dimaksud Adalah Kemampuan Kita Untuk Bisa Survive Dan Tetap Menjalankan Roda Perekonomian Di Masa Pandemi Ini Dan Apakah Kita Bisa Pemerintah Pun Juga Harus Berperan Aktif Untuk Menjaga Perekonomian Dengan Berbagai Kebijakan Stimulus Ekonominya Nah Itu Dari Esa Wiradewa Kemudian Dari Nur Malawati Assalamualaikum Ijen Bertanya Pada Para Narasumber Ya Ini Pada Narasumber Pak Menyikapi Situasi Sekarang Ini Karena Masih Banyak Yang Beranggapan Bahwa New Normal Itu Sudah Dianggap Normal Gimana Kita Mau Merubah Berlaku Yang Semacam Ini Nah Tentu Nanti Semua Akan Dapat Respon Ya Ini Ada Beberapa Pertanyaan Dan Yang Bisa Di Respon Saya Yakin Kalau Dikaitkan Dengan Situasi Semacam Ini Dikira Tetap Dikira-kira Normal Aja Di Surabaya Juga Begitu Tidak Pakai Masker Di Jalan Apa Peran Medianya Kurang Ini Fenomena Disini Orang Disuruh Cuci Tangan Pakai Masker Kemudian Jaga Jarak Tapi Kalau Sudah Kumpul Itu Di Pasar Pasar Luar Ini Cara Merubah Masyarakat Kita Ini Punya Metode Khususus Saya Mungkin Pak Upati Punya Pengalaman Yang Lebih Konkret Di Lapangan Karena Kalau Saya Itu Kan Yang Penting Orang Itu Berpikir Hari Ini Mau Kemana Aman Atau Tidak Kalau Tidak Aman Apa Yang Harus Dilakukan Sebetulnya Kan Bahwa Kalau Badan Itu Sehat Rajin Olahraga Sering Di Luar Artinya Tidak Di Dalam Ruangan Terus Kemudian Makan Baik Tidur Baik Kemudian Selalu Tahu Bahwa Orang Terdekat Dengan Saya Siapa Kemudian Jaraknya Berapa Sebetulnya Oke Melakukan Apa Saja Itu Prinsip Yang Saya Lakukan Jadi Sekarang Ini Saya Melakukan Apapun Yang Pengen Saya Lakukan Tetapi Saya Berpikir Bagaimana Apakah Saya Ini Aman Misalnya Tiap Pagi Saya Pasti Olahraga Satu Setengah Jam Dan Di Halaman Yang Terbuka Di Yang Bukan Di Dalam Ruangan Kemudian Saya Makan Sangat Baik Karena Saya Pasti Pagi Makan Telur Sekarang Dan Pasti Maka Minum Jus Yang Minumnya Juga Harus Dikumurkan Dulu Dua Tiga Kali Kemudian Juga Tidur Juga Cukup Sekarang Ini Jam Sembilan Malam Itu Sudah Ngantuk Sekali Dan Apapun Saya Tinggalkan Kalau Sudah Harus Tidur Sehingga Sebetulnya Sepanjang Orang Bisa Berpikir Bagaimana Badan Sehat Sebetulnya Tidak Apa-apa Sebetulnya Jangan Terlalu Takut Juga Karena Takut Itu Menimbulkan Depresi Dan Depresi Itu Menimbulkan Penyakit Sehingga Yang Penting Sebetulnya Bagaimana Bisa Berpikir Tapi Masalahnya Banyak Orang Bergombol Gombol Secara Emosional Dan Emosional Ini Mengalahkan Rasional Jadi Rasional Kalah Karena Emosional Punya Pengalaman Pak Bumpati Kira-kira Yang Begini Bagaimana Bagi kami Kaum Millenial Kata Ini Beserta Dari Gorontalo Tanya Apa Yang Bisa Kami Lakukan Dengan Dukungan Pemerintah Kalau Di Anak Muda Sekarang Di Kalipati Ini Kita Punya Millenial Talent Hub Millenial Talent Hub Itu Kita Punya Ruangan Bekas Betul Nggak Dipakai Begitu Terus Kemudian Kita Agak Renovasi Dikit Syukur Di Suatu Saat Pak Adahlam Juga Bisa Isi Webinar Di Millenial Hub Anak Muda Kita Dorong Yang Bakatnya Bisnis Kita Kumpulin Kita Latih Terus Kemudian Yang Bakat Bakat Yang Lain Kita Juga Dorong Untuk Bisa Memiliki Potensi Tersalurkan Potensinya Di Millenial Talent Hub Ini Sebenarnya Orientasi Kita Adalah Di Sektor Ekonomi Karena Saya Berpikir Semakin Banyak Pengusahanya Di Kabupaten Ini Maka Semakin Bagus Bisa Menciptakan Lampangan Pekerjaan Saya Dulu Waktu Kuliah Sambil Jualan Kerupo Juga Tidak Saya Juga Melakukan Itu Sehingga Menurut Saya Tidak Mungkin Ada Orang Bisa Luar Biasa Yang Saya Sampaikan Di Depan Bahwa Orang Akan Luar Biasa Itu Kalau Bisa Melakukan Situasi Yang Luar Biasa Baru Kemudian Kita Pasrahkan Kepada Agusti Allah Kalau Sudah Kita Melakukan Situasi Yang Luar Biasa Nah Meriant Hub Ini Kita Lakukan Untuk Bisa Menampung Beberapa Potensi Talent Dari Anak-anak Muda Di sini Di Semua Sektor Termasuk Misalnya Yang ekonomi Itu Ekonomi Bidang Apa Ekonomi Bank Pangan Saya Browsing Beberapa Orang Yang Bisa Mempunyikan Spirit Karena Rata-rata Saya baca Profilnya Padahal Juga Dulu Dari Dari Bukan Putranya Pengusaha Bahkan Putranya Kiai Di 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 Yang Melampaui Batas Ketokohan Dari Ayah Anda Beliau Nah Ini yang Meninspirasi Saya Sehingga Kalaupun Tidak Diakui Saya Sebagai Santrinya Kira-kira Ini Saya Santrinya Banyak Baca Buku Beliau Dan Itu Yang Kita Lakukan Di Milial Tenhab Yang Penting Untuk Anak Muda Itu Tidak Narkoba Yang Pertama Yang Kedua Mau Melakukan Sesuatu Yang Dilakukan Karena Saya Ngitungnya Sederhana Kalau Jumlah Orang Misalnya Di Jawa Timur Ada 38 Sampai 40 Juta Yang Sukses Masuk Kata Garus Seles Itu Harmoni Keluarganya Bagus Ekonominya Bagus Terus Kemudian Tatanan Sosialnya Tetangga Tetangga Dan Saudaranya Bagus Terus Kemudian Memiliki Peran Yang Bagus Itu Dari 40 Juta Itu Kalau 10% Ya Sekitar 4 Juta Orang Kalau 4 Juta Orang Kalau Kita Ngikut Yang 36 Juta Berarti Kita Ini Biasa Biasa Kalau Kita Ikut Yang 4 Juta Itu Akan Menjadi Luar Siapa Lagi Terus Dikerucutkan Lagi Yang 4 Juta Itu Jumlahnya Yang Seperti Pak Dahlan Hanya Satu Di Jatimut Nah Kalau Kemudian Kita Meniru Berapa Inspirasi Langkah Dan Cara Yang Dilakukan Beliau Ya Minimal Suksesnya Agak Mendekati Beliau Kira-kira Begitu Anak-anak Muda Masa Depan Nah Kalau Yang Dilakukan Seperti Beberapa Orang Sukses Yang Lain Ya Paui Yang Orang Sukses Yang Lain Karena Orang Sukses Itu Untuk Anak-anak Muda Tidak Mungkin Orang Sukses Itu Belajar Ke Orang Gagal Orang Sukses Itu Harus Belajar Ke Orang Sukses Dan Biasanya Itu Tidak Lebih Banyak Daripada Yang Yang Biasa-biasa Dan Saya Memilih Misalnya Dari Dulu Saya Memilih Belajar Ke Orang Yang Luar Biasa Nah Anak-anak Muda Mestinya Menurut Saya Jauhi Narkoba Dulu Karena Sekarang Saya Padahal Di Madura Ini Jawa Timur Informasinya Narkoba Tertinggi Kedua Setelah DKI Dan Yang Membuat Tinggi Itu Karena Faktor Madura Sedih Sekali Kalau Sudah Begini Anomali Ini Masjid Banyak Musyolah Banyak Pengajian Banyak Terus Kemudian Tapi Narkoba Juga Terbanyak Nah Ini Sedang Merancang Dengan Berapa Stakeholders Untuk Bisa Mengurangi Ini Syukur Bisa Sampai Hilang Baru Kemudian Yang kedua Yang Saya Sampaikan Tadi Saya Memilih Belajar Ke Orang Yang Menurut Saya Saya Sulit Mencapai Target Itu Daripada Belajar Ke Orang Yang Misalnya Saya Belajar Ke Prof Jojo Bukunya Saya Baca Kemudian Padahal Bukunya Saya Baca Semuanya Dari Buku Apalagi Yang Ganti Hati Itu Saya Baca Berkali-kali Buku Bahasanya Sederhana Renyah Dan Mudah Dipahami Oleh Siapapun Jadi Orang Yang Kira-kira SMA Baca Itu Paham Profesor Juga Paham Itu Tulisan Itu Nah Sehingga Itu Yang Perlu Kita Lakukan Oleh Kita Semuanya Di Ekonomi Menurut Saya Pangan Terus Kemudian Pengobatan Pengobatan Yang Semuanya Jamu-jamuan Di desa Itu Perlu Juga Dikembangkan Bersama Kita Mendorong Itu Baru Kemudian Yang Ketiga Adalah Pengembangan Pengembangan Sumber Daya Prof. Jujo Saya Tahun Depan Sudah Anggarkan Target Perkecamatan Biasiswa Untuk Satu Dokter Semua Kecamatan Kita Dorong Biasiswa Satu Kecamatan Satu Dokter Syukur Jika Ini Bisa Dikerjasamakan Dengan UNER Syukur Kita Sudah Kita Anggarkan Ini 2021 2022 Seterusnya Akan Kita Anggarkan Perkecamatan Satu Dokter Baru Kemudian Yang Kedua Kita Senang Karena Sudah MOU Kita Dengan UNER Padahal Dengan Universitas Air Langga Nah Ini Biar Lebih Operasional Lagi Akan Kita Dorong Itu Baru Kemudian Dengan Dokter Yang Suatu Saat Itu Kira-kira Sujudnya Lebih Lama Lagi Tapi Berbaktinya Ketua Masyarakat Lebih Anu Lagi Nah Sehingga Fondasi Fondasi Amalia Diniahnya Kira-kira Kita Dorong Dari Dini Dengan Biasiswa Yang Sudah Kita Berikan Tahun Ini Kita Memberikan Biasiswa Kerjasama Dengan Pesantren Itu Ada 2000 Pak Dalam Makannya Kita Tanggung SPB Kita Tanggung Biaya Sabun Kita Tanggung Tapi Yang Mencintai Indonesia Jadi Yang Punya Nasionalisme Dan Punya Komitmen Kewirausahaan Yang Bagus Termotivasi Oleh Beberapa Orang Sukses Orang Biasa Menjadi Luar Biasa Iya Tepuk tangan Tepuk tangan Ini Jadi Memang Tugas Pemimpin Itu Menjadikan Yang Biasa Menjadi Luar Biasa Yang Luar Biasa Dan Kalau Tadi Niatnya Begitu Santri Santri Tetap Paham Dengan Apa Tradisi Pendidikan Yang Bagus Kalau Begini Ini Saya Yakin Jadi Santrinya Badaklan Langsung Diterima Apalagi Sudah Kata Beberapa Bukunya Jadi Rencana Rencana Apalagi Tadi Yang Siap Untuk MOU Kita Tingkatkan Jadi Biar Satu Puskusma Satu Dokter Spesialis Satu Kecamatan Satu Dokter Kalau Rakyatnya Sehat Saya Yakin Akan Produktif Orang Sehat Itu Produktif Apalagi Bebas Narkoba Ternyata Dipikir Kira-kira Merespon Ide-ide Semacam Ini Kalau Yang Harus Disiapkan Oleh Sekolah Paca Sarjana Tentu Pak Dere Kud Jadi Kepikiran Kita Dengarkan Pikirannya Ini Bagaimana Yang saya Sampaikan Tadi Mungkin Di Sekolah Pasca Kita Akan Menurutkan Tengmas Tapi Lebih Kerencanaan Bagaimana Postur Ekonomi Sebuah Kabupaten Kedepang Tidak Hanya Yang Sektor Sektor Yang Tradisional Tadi Pak Bupati Sudah Menyampaikan Untuk Melakukan Hal Yang Luar Biasa Untuk Mencapai Hal Yang Luar Biasa Harus Melakukan Hal Yang Luar Biasa Hal Yang Luar Biasa Seperti Apa Tentunya Menciptakan Atau Mengembangkan Industri Strategis Yang Sesuai Dengan Sosokultur Di Sebuah Kabupaten Itu Akan Sangat Tepat Unggulan Sendiri Tapi Kalau Tidak Itu Didorong Kedepan Saya Rasa Itu Akan Bisa Muncul Potensi Yang Ada Termasuk Jadi Potensi Ekonomi Yang Menarik Abadahlan Memang Setiap Apa Yang Disampaikan Dari Pak Bupati Adalah Ide Pangan Kita Ini Di Seluruh Dunia Itu Kan Tahu Bahwa Indonesia Adalah Mega Biodiversity Kita Ini Kaya Sumber Sumber Gayati Kita Kaya Sumber Kenapa Juga Banyak Orang Mengalami Krisis Pangan Apa Yang Salah Pangan Pangan Kita Manajemen Pangan Kita Saya Ikut Pak Bupati Pendapat Pak Bupati Tadi Bahwa Sebetulnya Kalau Semua Bupati Bisa Berpikir Untuk Daerah Masing-masing Secara Total Memang Persoalan Terbesar Akan Selesai Maksud Saya Begini Dulu Seorang Bupati Itu Sangat Berkeblat Kepada Gubernur Dan Berkeblat Kepada Busat Dulu Begitu Nah Tentu Tidak Gampang Mengubah Ini Menjadi Seorang Bupati Yang Mandiri Tentu Tidak Gampang Tetapi Iklim Politik Sekarang Kan Sudah Memungkinkan Untuk Itu Sehingga Sekarang Ini Selalu Menyerukan Bahwa Sudahlah Jangan Lagi Percaya Orang Pusat Itu Memikirkan Daerah Jangan Percaya Jangan Percaya Provinsi Itu Memikirkan Daerah Jangan Percaya Jangan Percaya Orang Lain Itu Memikirkan Anda Jangan Percaya Termasuk Saya Jangan Percaya Bahwa Saya Memikirkan Pemekasan Misalnya Jangan Jangan Percaya Nah Kalau Perasaan Seperti itu Sudah Kuat Maka Mau Tidak Mau Bahwa Yang Yang Perlu Memikirkan Diri Sendiri Itu Adalah Ternyata Dirinya Sendiri Itu Nomor Satu Sudahlah Akhiri Akhiri Satu Mindset Bahwa Akan Ada Orang Lain Yang Akan Membantu Udah Itu Harus Diakhiri Akhiri Pemikiran Nanti Pusat Membantu Akhiri Pemikiran Nanti Provinsi Membantu Akhiri Pemikiran Nanti Ada Orang Lain Membantu Akhiri Itu Bahwa Yang Bisa Membuat Kemajuan Adalah Apabila Pemikiran Seperti itu Hilang Dan Kemudian Mati-matian Ternyata Hanya Diri Kita Sendiri Yang Bisa Membantu Diri Kita Tepuk tangan Cuma Cuma Memikirkannya Itu Kalau Saya Mengatakan Pura-Pura Nanti Terlalu Menghinap Memikirkannya Itu Ya Memikirkan Begitu Saja Tapi Apakah Akan Mati-matian Memikirkan Yang Dipikirkan Ini Kan Banyak Sudah Akhiri Akhiri Anggapan Bahwa Akan Ada Orang Lain Yang Membantu Sudah Pokoknya Pak Mekasan Maju Itu Tugas Saya Tugas Saya Sebagai Bupati Membuat Pemekasan Maju Tugas 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 Terima kasih Pak Bupati Langsung Kasih Jempol Berarti Yang Mikirkan Surabaya Juga Yang Mikirkan Bahwa Uner Maju Apa Tidak Kita Warga Uner Uner Harus Memikirkan Uner Tadi Kan Ada Pertanyaan Bagaimana Menjadi Pahlawan Ekonomi Tugas Punya Pikiran Menjadi Pahlawan Sudahlah Jadi Pahlawan Dirinya Sendiri Sudah Hebat Bagi Kalau Misalnya Anda Melakukan Kegiatan Ekonomi Tugas Punya Pikiran Ini Nanti Akan Memajukan Negara Ini Nanti Akan Menjadi Pahlawan Tidak Usah Anda Kalau Mengerjakan Di Beda Ekonomi Sudah Ini Untuk Saya Ini Untuk Keuntungan Saya Untuk Kemajuan Saya Untuk Kemandirian Saya Untuk Masa Depan Saya Cukup Seperti Itu Bahwa Nanti Itu Dampaknya Baik Untuk Negara Itu Otomatis Jadi Jangan Punya Pikiran Saya Mengabdi Kepanan Negara Enggara 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 Luar Biasa Kalau Kita Mampu Memikirkan Diri Kita Dan Kita Bisa Mandiri Kita Kemudian Bisa Berkreasi Maka Itu Berarti Anda Semuanya Mikirkan Negara Jangan Bisa Opopo Kok Mikir Negara Mikir Awak Mudewe Jadi Kalau Ini Pak Prabadri Dan Pak Bupati Kalau Setiap Bulan Ada Kuliah Umum Abadah Klan Iskan Yang Kayak Begini Ini Saya Yakin Seluruh Mahasiswa Sekolah Pasar Sarjana UNER Akan Memiliki Lompatan Dia Akan Memiliki Daya Kuantum Yang Luar Biasa Kenapa Karena Saya Ini Yang Akhirnya Ikut Ikut Keras Begini Pak Bupati Sekarang Terus Oke Kita Tanya Bela-bela-an Saja Siapa Yang Membantu Pak Mekasan Memangnya Ada Enggak Ada Itu Pura-pura Semua Yang Orang Politik Pura-pura Supaya Secara Politik Baik Yang Yang Lain Supaya Kelihatan Sopan Supaya Kelihatan Menghargai Supaya Kelihatan Negarawan Supaya Kelihatan Nasionalis Yang Yang Mikir Pak Mekasan Pak Bupati Pak Mekasan Ini Seluruh Staffnya Mendengar Live Semua Ini Pak Mekasan Seluruh Staffnya Live Gimana Pengalaman Kira-kira Hubungan Pusat Dan Daerah Ini Gak Hanya Pusat Dan Daerah Energinya Maksudnya Pak Bupati Ini Kan Ada Energi Besar Dengan Kita Menginternalisasi Motivasi Diri Eh Kamu Kepengen Hidup Enak Apa Tidak Enak Masa Depan Itu Sesungguhnya Kembali Kepada Diri Kita Sendiri Pak Mekasan Maju Apa Tidak Sekolah Pasca Ini Maju Apa Tidak Itu Tergantung Juga Diri Kita Sendiri Pak Direktur Sekarang Yang Ngomong Nah Bahwa Kita Tuju Dengan Pak Dalam Baik Dari Sisi Level Individu Atau Organisasi Atau Level Negara Saya rasa Yang pertama Yang harus kita Lakukan adalah Kita harus Sangat 100% Punya Komitmen Untuk Memperbaiki Kita Sendiri Baru Kita Bisa Membantu Orang Lain Sama Persis Seperti Yang Prisipnya Yang Di Pesawat Tolonglah Diri Sendiri Dulu Sebelum Menolong Orang Lain Saya Rasa Itu Bentuk Komitmen Yang Sangat Tinggi Dan Pasca Saya Rasa Juga Melakukan Hal Yang Sama Termasuk Seperti Yang Kita Lakukan Hari Contohnya Begini Sering Saya Baca Kata-kata Tulisan Di Terminal Atau Di Puskesmas Tulisan Bunyinya Begini Kebersihan Adalah Tanggungjawab Kita Bersama Apakah Dengan Tulisan Itu Menjadi Bersih Tidak Katakan Kalau Saya Jadi Bupati Kalau Ada Tulisan Seperti Itu Satu Coper Seperti Dulu Di PLN Itu Setiap Kantor PLN Itu Ada Spanduk Bunyinya Berantaslah Calo Listrik Memangnya Membaca Spanduk Itu Calonya Hilang Calonya Tambah Banyak Karena Berarti Secara Tidak Langsung Ada Calo Tetapi Begitu Saya Proklamasikan Ketika Saya Jadi Di PLN Bahwa Ulang Tahun PLN Tahun Ini Tidak Boleh Ada Upacara Ulang Tahun Nya Adalah Memberi Layanan Sambungan Listrik Kepada Satu Juta Orang Dan Harus Terlaksana Langsung Tidak Ada Calo Bukan Karena Sepanduk Jadi Misalnya Kebersihan Adalah Tanggungjawab Bersama Karena Tanggungjawab Bersama Maka Menjadi Tidak Ada Yang Merasa Tanggungjawab Karena Sudah Yang Begitu Akhiri Ini Tanggungjawab Saya Pak Mekasan Maju Tanggungjawab Saya Bukan Tanggungjawab Gubernur Bukan Tanggungjawab Presiden Bukan Tanggungjawab Menteri Dalam Negeri Tanggungjawab Saya Pasca Sarjana Maju Tanggungjawab Pak Berarti Terima kasih Akhir Langga Forum Tanggungjawab Siapa Tanggungjawab Ini Tanggungjawab Sivitas Tidak Ada Maju Karena Tidak Tanggungjawab Bersama Itu Tidak Ada Tidak Tidak Tanggungjawab Masing-masing Untuk Itu Dalam Bahasa Santri Kulukum Roin Kulukum Mas Nafsi Nafsi Ujungnya Kan Gitu Jadi Nah Ini Kalau Begini Santri Semua Ini Jadi Pak Bupati Tanggungjawab Bupati Gitu Jadi Sama Dengan Ini Suara Si Doarjo Dan Para Radio Semua Yang Seluruh Jawa Timur Mohon Maaf Kita Ini Sedang Ngatur Sebenarnya Tadi Pesannya Memang Per 30 Menit Ada Jedak Iklannya Mohon Maaf Begini Nanti Di episode Selanjutnya Tentu Akan Dengan Rondon Yang Lebih Jelas Yang Tertata Yang Sambung Terkoneksi Tapi Ini Kan Pertama Kemudian Sebagai Pengalaman Yang Semacam Ini Saya Yakin Ini Adalah Pelajaran Pelajaran Tanggung Jawab Saya Untuk Kedepan Lebih Baik Saya Tidak Boleh Nyalakan Notim Ini 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 Tidak Tanggung Jawab Saya Nanti Untuk Apa Bisa Lebih Bagus Airlanda Forum Akan Hadir Itu Memang Pertama Membincang Masalah Tak Kala Tahu Persoalan Dipetakan Kata Pak Bupati Tadi Masalahnya Tahu Maka Pasti Ada Hikmah Jadi Tadi Waktu Awal Awal Suaranya Tidak Bagus Tadi Tanggung Jawab Siapa Tanggung Jawab Saya Tanggung Jawab Saya Jadi Berarti Ada Kekurangan Yang Kita Harus Berbenah Jadi Ngaku Salah Ini Pelajaran Sebagai Penanggung Jawab Acara Ini Dan Nanti Akan Terkondisikan Lebih Bagus Lagi Saya Percayalah Hari Esok Pasti Lebih Baik Daripada Hari Ini Dan Itu Semangat Belum Tentu Semua Orang Hafal Masa Depan Lebih Baik Iya Tapi Belum Tentu Probabilitas Yang Tidak Tentu Ini Kita Tanyakan Yang Tentu Yang Bagaimana Ini Jadi Oke Luar Biasa Terima Kasih Sekali Kepada Dakhlan Iskan Yang Juga Senyumnya Dan Tandanya Beliau Mau hadir Hari ini Itu adalah Lamaran Prof. Badri Agar Beliau Berkenan Menjadi Dosen Sekolah Pasar Sarjana Itu Tampaknya Diterima Beliau Apalagi Kemudian Kedepan Ada Prosesi Untuk Guru Besar Luar Biasa Itu Juga Ada Dan Ini Motivasi Maksud Saya Itu Tanggungjawab Siapa Tanggungjawab Pro Badri Bapak Sudah Langsung Setuju Betul Terima kasih Kepada Seluruh Jaringan Lembaga Penyiaran Publik Dari Pemerintah Pemerintah Daerah Sejawa Timur Sungguh Kami Sangat Berterima Kasih Juga Pada Pak Bupati Pak Mekasan Pak Batur Taman Dengan Segala Kreatifitasnya Dengan Segala Temuannya Dengan Segala Layan Tanggungjawab Saya Tadi Tandungjawab Pak Bupati Ini sudah jadi Logonya Tanggungjawab Siapa Ini Tanggungjawab Saya Nanti Seluruh Staff Di pasca Ini Eh Urusan Begini Tanggungjawab Saya Tanggungjawab Saya Pak Harus Bisa Begitu Kenapa IT-nya Ada Kendala Tanggungjawab Saya Tidak ada Tanggungjawab Bersama Gitu Nah Sama Terima kasih Juga Kepada Suara Sidoarjo Yang juga Memfasilitasi Itu Dan juga Pada TVRI Jawa Timur Gitu Ya Kata-kata Penutupnya Saya juga Tentu akan Memintakan Pada Abadaklan Nanti terakhir Tidak ada Kata-kata penutup Semua Kata-kata Tadi penutup Semua Kata-kata Penutup Terima Ada Pak Bupati Pak Bupati Ya Apa Sebagai Ungkapan Terakhirnya Kata-kata Kedepan Kata-kata Kedepan Kalau Padahal Tadi Anu Semua Kata-kata Penutup Saya Kata-kata Pembuka Semua Ini Ini Kalau Sudah Santrinya Kalau Tia-inya Model Begitu Santrinya Ikut Jadi Jadi Terima Kasih Pada Pak Bupati Dan Selamat Atas Kelahiran Dari Putra Hantri Luar Biasa Ya Allah Kasih Karunia Di Hari Pahlawan Kita Dan Semua Pendengar Saya Yakin Menyemai Kepahlawanan Masing-masing Tidak Perlu Jadi Pahlawan Yang Macam-macam Jadilah Pahlawan Untuk Diri Sendiri Prof Badri Silahkan Saya Juga Mengikuti Guru Semuanya Kata Penutup Semuanya Kata Penutup Dan Semuanya Kata Pembuka Saya Mengambil Kata Tengah Kata Tengah Kita Selalu Bersama Di Sini Terima Kasih Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh